It's vlog, 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 Winding Janine, hi Dia baru instastory-instastoryan Aku Aku habis apa? Aku ada jerawat, tuh Bangga kan aku Ini jerawat setres Yes Gue gak keliatan sih, anyway Gak keliatan juga Kita bakalan stay dolar dirumah Karena kita harus mengomongkan sesuatu Sebenernya aku dan Janine Yang ini berdua main game ya Ya udah nanti kamu bikin konten ya Kalau begitu ya Gak lah Kan ada di Youtube Boyfriend kan Untuk kalian berdua tuh Tuh Youtube Gamer Gak boleh gitu Itu punya nyorang, entah tanya orang lain itu Bisa sih, serah lu Kata siapa gak bisa Anyway Kok keliatannya arah mata aku warna biru ya Oh gak Ya jadi aku seharian tadi ngapain ya Aku gak ngapa-ngapain sih Cuman ngedit video aja Dan mengurus yang harus diurus sedikit And... Ya basically that's it Aku gak ngapain banyak hari ini Ya Oh my god Ya Terus tiba-tiba aku Ngidam Kibo Terus aku inget Janine pernah pesen yang Kibo so good Kibo so good How bad you like it? I like it so bad It's this much It's this much Oh... Ya jadi aku gak tau kenapa Oh lagi nge-scroll instagram Terus ada yang nge-post Kibo Chief Terus Aku inget langsung Janine Orangnya lagi ada disini Nah Gitu Berapa aja kalo misalnya ongkir dari GI Oh Bukan GI Oh akhirnya Ongkirnya dari PIC 40.000 men Kibo Tuh Sekarang masih berbentuk gambar Gitu 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 Tapi kita coba siapa tau Bisa ngambil dari yang GI Ya kan Gitu 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 Irum Gitu Gitu Erum Sampai lupa Kita tadi makan taican Pesan taican tuh banyak banget Enak banget Dan aku kepedesan Dan dia yang ketil Point Jadi kalau disini Pungen Gitu Ada apa Aku sama Ijay kepedesan yah Aku suka micin Ya Irapi Gitu Irapi Sampai Jadi kita makan setelah meetingnya beres Tuh udah selesai ceritanya Tuh kan Senang Nanti mungkin tinggal ngobrolin kayak gitu Over the text aja kali ya You know Small little things the lewat text aja Yang penting corenya udah ada Aku bisa mulai nulis Aku masih kebolehan liat Aku merah banget Parah Tapi Taichan nya Rachel enak banget Gak ada yang bisa kalahin Kita masih punya dessert loh Kita masih punya dessert Mango Mango Aku suka mango Aku suka Nanti kita buka ya Tadi aku sarapan mango By the way Pagi-pagi Jadi hari ini sehat Hari ini sehat Makan mangga, makan buah Tuh Tuh yang itu lagi Ah yang Pak Mali tuh Indonesia Tunggu 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 Sama kritik Sama kritikus Hasilnya juga lebih benar Jadi dua sisi Dua pihak Sebenernya AMD juga sama Itu kan ada metakritiknya Tapi kalau Rotten Tomatoes itu benar-benar orang yang ngefrag sama film Jadi kayak juri-juri Sundance gitu-gitu Jadi orang-orang yang kredibel lah buat nonton gitu Kayak film Transformers itu pasti ya paling 2 atau 3 lah gitu Kalau IMDB kan masih bisa dapet 6 gitu You have to check it out The more you know Yeay, I am home alone Semuanya udah pada pulang Maaf ya kayaknya vlog hari ini sebentar banget Literally sebentar banget Ya, people got problems And I cannot show you my bad mood You know, not yet You know Tadi pagi Minyo honestly It's too big Volume Volume Honestly tadi pagi Minyo sama sekali gak bisa nge-vlog Karena memang moodnya Minyo lagi buruk banget Kalau misalnya teman-teman ada yang ngikutin instastory Instastory-nya Minyo kemarin Which is aneh banget Super aneh Ya Ya And Just It's just A weird kinda day for me You know Dan Makanya Minyo gak Lo memilih untuk Yaudah deh gak usah dikeluarin dulu kameranya Daripada ngomong-ngomong belibet Mood gak ada Ngapain Ya kan Tapi alhamdulillahnya Ada temen dateng Jenin Kayak tiba-tiba aja gitu Aku senang banget deh I mean Just to distract myself Just to Lift my mood up There's always something's coming gitu Someone's coming gitu And I'm very happy about it Kayak I feel blessed Everybody could be moody gitu Everybody could be Having anger Or issues And everything And Ya Ya But the older I get Kayak Semakin Minyo Semakin Minyo Harinya bertambah Umurnya bertambah juga I think I could handle Handle things more Like better gitu loh Could handle things better In a good manner In a Better manner And Ya Dan mungkin Si Kalau misalnya Minyo sendiri Memikir Minyo saat Dahulu kala Sebelum Sebelum-sebelum mainan Youtube Plastik Ya toh Minyo sebelum-sebelum mainan Youtube Sebelum era-eranya Youtube Minyo I'm still a very young person I'm very angry at heart You know Not angry at heart Mungkin adrenalinnya Minyo tinggi juga gitu Kayak Not angry I'm very happy I could be very happy I could be very angry Pokoknya adrenalinnya Pokoknya tinggi aja Apa-apa tuh maksimum aja gitu loh Ya namanya juga puberty ya gak sih And I hate it during Pas kuliah dulu gitu My puberty So It's very weird for me jujur And those times Pelampiasannya aku ya Pake badannya aku Kesana kemari Main 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 Belajar main lagi main Belajar main lagi Gitu But now Masih sama But more in a positive way I think I can channel myself better and stuff And Ya kalo misalnya Yang Minyo bisa kasih tau Ke temen-temen semuanya Buat temen-temen yang mungkin masih ada di Usia-usianya Puberty Everything will be weird for you guys Everything will be weird Atau enggak Apa ya Emosinya kalian tinggi Happiness-nya kalian tinggi Pokoknya kalian harus melakukan sesuatu Gitu loh Kayak This and that This and that Gitu loh And I don't know For me Minyo Minyo gak bisa mengatakan bahwa Channel Channel your energy to something Positive Because it's Kind of a bullshit Because Susah It's kind of impossible To channel One thing Energy to One thing only Gitu loh It's very hard It's very rare Kecuali mungkin kalian punya Bener-bener punya hobi yang bener-bener kalian passionate about Tapi Di saat yang sama kalian kan juga penasaran Pengen nyobain hal-hal yang lain Gitu loh Pastinya pengen semuanya gitu loh Like I get it Gitu loh There will be times Tenang aja Okay If you wanna do things Do things Gitu loh As long as you can Be responsible for it That's it Gitu loh Menurut Minyo sih itu Untuk melewati masa puberty ya Kalo misalnya kalian bisa Bertanggung jawab Atas kelakuan yang kalian Melakuin Kalo gak yaudah jangan Udah gitu aja Parimeternya Gak usah kayak channel Your energy to a one thing And positive thing only Gitu That's It's just Two Bullshit for me you know Menurut Minyo ya Minyo bukan orang kayak banyak pengalaman juga Kayak Based on my experience Based on what I see Just do whatever man Ada waktunya Dimana kalian bisa channel energinya kalian And Yang bisa Minyo bisa bilang adalah Kalian bisa melakukan Menchannel energinya kalian itu setelah Masa puberty tuh lewat Masa aneh itu lewat It just work that way for me though At least I don't know Menurut kalian kayak gimana Buat temen-temen yang Udah seumuran Minyo Yang nontonin Minyo Please You know Share with me Your thoughts Gitu ya It's a thoughts of the day Kind of day Gitu Kayak kasih tau Minyo Pengalaman kalian Pada saat puberty kayak gimana Melewatinya kayak gimana Apakah kalian melakukan segalanya Atau Apakah kalian Didn't do anything Or Apakah kalian Mudian terus Let me know I really wanna know Kalian pada saat Masa-masa aneh tersebut Gitu loh Because Kita disini Di channel ini bisa saling belajar gitu Dengan baca komen Satu sama lain Bales-balesan komen I really like it When people actually interact To each other Gitu loh Kayak saling berinteraksi Bisa saling komen Bales-balesan komen And Ngobrol Gitu Dan saling baca Baca komen Gitu And I really like it It's just a nice community to have You know This Gumbo family It's Like What I wanted to be like And it started to be that way Yang Minyo lihat ya Kayak orang-orang Ada banyak yang berinteraksi Satu sama lain And everything And it's a quality It's a quality It's a quality Interaction juga Bukan yang kayak Trashy interaction Dimana orang kayak Mieh 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 Gitu You know what I mean Kayak berantem lah Atau apa We don't need that You know Face everything With huge smile And happiness I honestly Can't wait for Thailand I can't Freaking Wait for it You know Pengen Yeah that's how I channel my energy Shopping Be with my friends You know Hanging out Making cool videos for you And I hopefully Kayak Minyo pengen bikin sesuatu di Thailand Please let me know What should I make Kalian kayaknya udah tau dari vlog sebelumnya Siapa aja yang bakalan ikut ke trip Thailand Ya Minyo nanti Gitu ya Ada Hampir semuanya beauty vlogger Kecuali adiknya aku Sama kayaknya temennya Vina juga So Please let me know Mungkin video OTD Atau nggak video-video yang scenery Atau nggak Like Challenge I don't think challenge will do Probably a challenge Mungkin I can challenge them too I think You know Please comment di bawah Kayak Also for that What should we do Apa yang harus kita lakukan pas di Thailand nanti gitu loh Video seperti apa yang kalian pengen lihat Siapa tau Minyo bisa bikin Walaupun Sudah tidak termasuk dalam vlog Gowin If that idea is brilliant I will do that Dan Minyo akan langsung upload Nanti pas Minyo sudah balik lagi ke Yukarda Begitu Okay? And as per usual Thank you so much for watching And if you like this kind of video Hit the thumbs up And also subscribe to my channel And don't forget to also follow me on another social media Under at Minya Tiga Tiga Alright, then I'll see you guys later Bye! Bye! Terima kasih.